Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Wali Dodo. Kali ini kita akan belajar tentang penanganan form pada pemrograman diatur. Target capihan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Anda nanti bisa mengerti perbedaan method get dan method post. Kemudian mengerti variable super global yang sering digunakan untuk memproteskan form. Kemudian Anda dapat membuat sebuah validasi pada form. Kemudian dapat mengirim pesan antar form. Formulir itu di dalam website modern merupakan fitur yang sangat penting. Dengan adanya formulir bisa membuat proses login, bisa membuat proses registasi, jadi menginputkan data ke dalam database Anda bisa melakukan proses KRS-an itu karena ada fitur form. Form sendiri itu harus melibatkan HTML selain dengan bahasa pemrograman server site. Bahasa pemrograman server site yang di sini adalah PHP. Jadi melibatkan HTML, juga melibatkan CSS yang dipakai untuk memperindah tampilan, juga ada melibatkan JavaScript atau jQuery. Nah untuk di sini kita tidak berbicara tentang masalah tampilan, tapi masalah pemahaman. Jadi CSS tidak dibahas. Nah data yang akan dikirim ke dalam sebuah database itu berada pada tag di antara tag form. Jadi tag pembuka form dan tag penutup form. Datanya ada di sini. Di sini data yang dikirim bertipe tag, input tipe tag dengan nama variabelnya nanti nama, email. Kemudian di sini ada action. Action itu adalah menunjukkan sebuah alamat akan kemana data tersebut dikirim. Nah di sini contohnya adalah di proses titik PHP dengan menggunakan metode get. Di sini ada input tipe submit. Input tipe submit digunakan untuk menampilkan tombol yang dipakai untuk mengirim data. Jadi ketika tombolnya ditekan, maka nama dan email akan diproses pada proses titik PHP. Nah kalau metode get, maka nanti cara menampilkan datanya adalah cara menangkap datanya, data nama dan email juga menggunakan variabel get. Jadi get nama, get email. Kenapa menggunakan ini? Karena kalau menggunakan metode get, itu nanti data yang dikirim itu akan kelihatan atau nampak pada URL. Nah untuk lebih jelasnya akan kita praktekan. Tetapi untuk mempraktekan ini, langkah pertama Anda harus menyimpan formulir itu ke dalam extension PHP. Jadi tidak bisa menggunakan HTML. Dan penyimpanannya juga harus ada di local server. Nah local servernya misalkan Anda menggunakan exam, maka harus ada di exam, folder exam, htdoc. Nah misalkan sebagai contoh ini saya kasih nama 1.php, ini letaknya ada di exam, htdoc, pemrograman web, form. Jadi cara mengaksesnya juga harus melalui localhost. Nah ini bentuk tampilannya, jadi tampilannya masih berantakan. Ini kalau misal kita inputkan, maka nama email lengkap dengan value-nya akan ada di dalam URL, URL, uniform resource locator. Jadi nampak di sini. Nama email. Nah ini bisa muncul, bisa tampil karena menggunakan metode get. Nah perhatikan, di sini get nama. Nah nama ini adalah mengambil dari sini, dari URL ini. Kemudian email ini mengambil dari sini, maka dia tampil seperti ini. Tapi untuk mengirim data itu sangat tidak direkomendasikan menggunakan metode get. Jadi metode get itu hanya dipakai misalkan untuk mengirim pesan antar kom, atau dipakai untuk pencarian. Itu sebaiknya bukan menggunakan metode get, tapi menggunakan metode pos. Kalau di sini dirubah menggunakan metode pos, di sini juga dalam pemprosesannya juga harus dirubah menggunakan metode pos. Nah kalau menggunakan metode pos, perbedaannya dengan get adalah data tidak tampil pada URL. Kemudian, apa itu variable super global? Variable super global adalah variable khusus di dalam PHP yang bisa diakses dari halaman PHP manapun tanpa perlu pendefinisian terlebih dahulu. Dan untuk mengakses variable ini, kita juga tidak perlu menggunakan keyword global sebagaimana variable global pada umumnya. Nah contoh variable global yang bisa dipakai untuk pemprosesan dalam form yang sering digunakan adalah get, pos, dan juga request. Nah untuk get dan pos ini sudah kita kenalkan, tadi apa kegunaan get, apa kegunaan pos, sedangkan kegunaan request itu digunakan untuk menangkap metode get dan menangkap metode pos. Jadi baik get maupun pos menggunakan variable global request, variable super global request itu bisa. Sebagai contoh, misalkan ini saya ganti request. Nah ini muncul. Misalkan ini masih tetap request dan ini saya ganti get. apakah bisa juga. Nah tetap muncul. Kemudian cara membuat validasi form PHP. Data yang akan di-entry ke dalam sebuah database itu tidak boleh serta meretakan langsung masuk tanpa melalui proses validasi terlebih dahulu, karena itu sangat berbahaya. Sebagai contoh, di sini membuat sebuah validasi itu bisa dari sisi client site, dari sisi HTML-nya, bisa dari sisi server site-nya. Nah contoh yang ada di sini, ini dari sisi server site-nya. Kalau dari sisi client site-nya, di dalam HTML5, itu sudah ada, sudah ada atribut required. Kalau misalkan ini harus diisi, sudah ada atribut required. Sebagai contoh, misalkan formulir itu kosong dan mau kita proses, nah biasanya ini, please file out, please file. Jadi disuruh untuk mengisi. Nah, harus untuk disuruh mengisi. Ini dari sisi client site. Sedangkan dari sisi server site, bisa menggunakan iset, dan juga tambahannya adalah empty. Nah, perbedaannya adalah iset. Kalau iset itu untuk mengetahui keberadaan sebuah obyek pada form. Jadi obyek get nama itu ada atau tidak di dalam ruang form. Terus get email ada atau tidak itu dicek. Tetapi kalau untuk empty, itu untuk ngecek keberadaan sebuah variable itu, ada isinya atau tidak. Nah, sebagai contoh seperti ini. maaf, Anda harus mengisi nama. Ada keterangan, maaf, Anda harus mengisi nama. Jadi ini iset ada keberadaan metode get, tapi ini karena namanya tadi kosong, maka Anda harus mengisi nama. Kemudian untuk menyeleksi tipe data obyek pada sebuah form. Nah, untuk menyeleksi tipe data obyek pada sebuah form, itu bisa dicek. Misalkan sebagai contoh, kalau nama itu pasti menggunakan string. Tidak mungkin nama menggunakan angka. Isnamrit digunakan untuk mengecek variable bertipe angka. Jadi kalau nama bertipe angka, maka akan muncul, maaf, nama harus berupa huruf. Nah, maaf, nama harus berupa huruf. Kalau ini diisi, maka muncul. Kemudian, cara mencegah cross-site scripting dan HTML injection. Nah, terkadang orang iseng menginputkan sebuah form itu menggunakan tag HTML. Nah, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Karena ada karakter-karakter tertentu yang bisa membuat kacau perintah MSPL. Jadi penanganannya adalah bisa menggunakan function bawaan dari PHP, yaitu HTML special character. Jadi kegunaannya ini akan mengkonversi 4 karakter khusus HTML menjadi 6 MPP, sehingga tidak akan diproses oleh web browser. Nah, keempat karakter tersebut ini ya, ada kurung siku buka, kurung siku tutup, dan tanda petik 2. Kemudian yang kedua adalah strip text. Nah, strip text ini digunakan untuk menghapus seluruh tag HTML dari inputan user. Nah, seperti apa sih sebenarnya cross-site scripting dan HTML injection sederhananya seperti ini? Misalkan ada sebuah inputan form. Nah, kita akan menginputkan nama tapi dengan menggunakan tag HTML. kemudian emailnya sembarang. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau ke publish. Jadi seharusnya ini tidak boleh terjadi. maka salah satu solusinya nanti bisa menggunakan HTML spesial character. Bisa juga melakukan inputan script javascript. Berarti contoh seperti ini. ada inputan seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya. Maka untuk mengantisipasi seperti itu ditambah validasi HTML spesial character kemudian juga ditambah strip tag. Maka tidak akan terjadi. berarti contoh. Nah, jadinya seperti ini. Dia tidak akan berfungsi javascript-nya dan juga tidak akan menampilkan HTML-nya. Berarti tidak diproses untuk menampilkan image. ada tambahan HTML spesial character dan strip tag. Kemudian berikutnya adalah cara mengirim variable pesan antar halaman PHP. Jadi ini maksudnya adalah misalkan terjadi kesalahan di dalam meng-inputkan maka kita akan mengembalikan ke alamat form-nya sekaligus pesan yang akan kita tampilkan. Jadi pesan kesalahannya seperti apa. Nah, itu dengan menggunakan cara redirect halaman. Cara redirect halaman menggunakan redirect header. Header location. Nah, ini menggunakan header location dikembalikan lagi ke alamatnya kemudian ini adalah variabelnya. Nah, sebagai contoh misalkan ini nama nama belum diisi ketika kita klik proses nah, maaf nama Anda maaf Anda harus mengisi nama. berarti ada notifikasi apa yang harus dilakukan. Nah, ketika nama diisi kita klik proses email-nya belum ya. Email-nya belum. Nah, ini baru nama. Jadi dia akan redirect ke halaman form jadi error-nya apa kemudian di dalam halaman form ini kita tangkap menggunakan date. Jadi ini di cek terlebih dahulu keberadaan date error-nya. Kalau date error-nya ada maka kita lakukan proses. Jadi error-nya misalkan seperti contoh nama kosong maka nanti di sini munculkan variable dengan string value-nya maaf nama Anda harus diisi. untuk nge-print-nya di ini menggunakan echo pesan. Nah, ini salah satu contoh komunikasi antar form. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.